Oke, kembali lagi di Lodok Habis. Oke, kali ini kita berada di mana, Bro? Kali ini kita lagi berada di Dusun Kelaseman, Kerajek, Kabupaten Magelang. Ini kita hampir sebulan yang nggak ngontain ya, Bro? Kita nggak ngontain setahun, Bro. Setahun ya? Tahun baru ini. Tiba-tiba bangun tidur tahun baru, Bro. Betul. Dan karena kita kemarin sibuk ini ya, kita lagi cek-cek ini daerah-daerah. Ini ya, luar negeri ya, Bro? Luar negeri, Eropa ya? Eropa. Cek-cek Eropa. Lain kita tour ya? Tour. Di 8 negara di Eropa, Bro. 8 negara di Eropa. Nah, ini kita berada di belakang kita itu ada kuliner bakso ya? Bakso. Ini kita jam berapa ini, Bro? Jam 3.13. Jam 3.13. Asar ya? Hampir asar. Hampir asar. Nah, ini cuacanya sangat mendukung sekali buat kita ngerang-nerang kuliner. Biasanya, sorry yang gini, Bro. Biasanya ini hujan-hujan ya, Bro ya? Biasanya, nah, sekarang udah mulai hujan, terus gitu. Nah, sekarang udah cerah, kita kembali konten. Pokoknya, Ini, Bro. Apa? Jadi, ini tuh konten pertama kita di 2024, Bro. Nah, tahun baru. First ya? First ya? Tahun baru ya? Tahun baru. Pokoknya. Harapannya, channel ini dapat, apa ini, Inti Negi, terus lah, Bro. Dapat award ya? Award award. Banyak yang ngilat-ngilat ini. Pokoknya, terus tonton episode kali ini. Jangan di-skip ya? Jangan di-skip. Tonton terus kami, lu udah abis. Oke, ini dengan Bapak Sentini ya, Pak? Jumali. Bapak Jumali. Jualan bakso ini sejak kapan, Pak? Jatah tahun, Pak. 2003. Berarti sudah sekitar 10 tahunan ya, Pak? 11 tahun ya, Pak? 11 tahunan ya. Dari 2003 kan, Pak? 7 tahun baru. 3, ya. Saya jadi udah awas, bro. Oh, iya, kan? 24. 24. 20an lah, Pak. 20an tahun. Mayas ini, Pak. Tapi keliling. Keliling, Pak. Keliling, Pak. Ini mangkalnya di daerah mana, Pak? 9 kelas seman. Di daerah kelas seman, kerajek ya, Pak? Kerajek. Kerajek. Kerajek mungkin. Ini biasanya, Bapak ini jualan dari jam berapa, terus nanti? Jualan jam 1 berangkat. Berangkat jam 1. Selesai biasanya jam berapa, Pak? Jam kadang setengah 7. Setengah 7. Berarti cepat ya, Pak, ya? Hitungannya ya, Pak, ya? Ini biasanya satu porsi berapa, Pak? Pak So. Ya, kadang ada yang 5 ribu, boleh. Oh, tergantung dari kuas ya, Pak, ya? Ya, ada yang beli 7 ribu, boleh. Oh, kalau satu porsi itu berapa, hitungannya, Pak? Kalau ini 5 ribu. 5 ribu. Saya yang dibikinin yang standar, Pak? Ya, 5 ribu. Sehingga lumayan, 7 ribu. Iya, 7 ribu boleh, Pak. 7 ribu, 3. Boleh, 3, Pak. Oke, Pak. Oke. Tapi, perkenalnya saya Pak Andi. Pak Andi, ya? Anak saya kan Andi namanya. Oh, ambil dari nama anaknya, oke. Pak Andi dari Magelang sini atau gimana? Dari Wonosari. Dari Wonosari. Wah, Pak So. Pak So, tapi dapat istri ngerajut. Oh, Magelang. Oke, Pak Andi. Pesen ya, Pak Andi. Terima kasih. Andi, hello, David. Ciao. Kali ini kita sudah ini ya. Makanan kita sudah menderet. Sudah menderet, bro. Dan ini kita memulai tahun baru. Memulai tahun baru. Di 2024 ini dengan. Semoga kita lebih kohesan lagi ya. Karena kita akhir-akhir ini jarang konten ya. Ya, betul sekali. Ini kita tadi pesen baksonya Pak Andi. Pak Andi. Pak Andi. Tidak imisirin nama anaknya ya kan. Betul sekali, bro. Jadi ini Pak Andi itu berjualan dari jam 1 biasanya. Keliling. Keliling. Sampai jam 7-an lah. Jam 7 malam. Terus satu porsi itu ada yang 5 ribu, ada yang 7 ribu. Ya, kita pesen yang porsi 7 ribu. 7 ribu itu pun sudah banyak banget ya. Banyak banget ini. Baksonya sudah melimpa ruah. Dummy-nya juga tahu juga ini. Mantap banget, bro. Oke, kalau gitu kita coba untuk review ya. Pak Andi, terus sekali. Coba kita sikat ya. Kita kasih bakso-nya. Untuk penonton. Lodoh habis. Bismillahirrahim. Lodoh habis. Lodoh habis. Wah. Mantap, bro. Mantap, bro ya. Mantap. Seker sekali, bro. Seker banget ya. Siang-siang gini, bro. Siang agak sore ini, bro. Biasanya itu disebut dengan bakso culture, bro. Bakso culture, betul. Siang-siang gini, terus siap. Apa namanya? Menemani sore hari yang sahdu ini, kan? Hari ini nggak hujan, Alhamdulillah ya. Cerah. Cerah sekali, ya. Ini, bro. Mantap sekali. Kasih bakminya. Kasih bakso-nya. Sikat. Lodoh habis. Oke, ini bakminya. Lodoh habis. Kuahnya tuh, bro. Tipikal yang kuahnya segar, bro. Ini, bro. Mantap. Kaldunya juga pas. Seasoning-nya juga pas. Oe masuk itu. Di harga Rp7.000 itu worth it banget, bro. Worth it paling, bro. Enak banget, parek. Enak, menang. Kurih, bro ya. Pakso-nya juga dapat banyak banget nih. Wah. Mantap banget, bro. Apalagi kalau beli Rp10.000, wah, banyak-banyak nih, bro. Banyak banget. Ini sikat. Lodoh habis. Lodoh habis. Suara nih, loh. Enikmat banget, bro. Enikmat banget ini. Ini tuh tepatnya di Dusun Laseman ya. Laseman ya? Desanya, Kerajek kalau nggak salah. Kerajek. Dan sebenarnya kalau bese-bese ini tuh, kalau enaknya ditemani sama es sampur ya. Es sampur. Es dawat. Tapi ini kebetulan kita tadi, Tano ya? Gak bawa ya? Gak bawa ya? Gak bawa ya sangurnya. Gak sangurnya. Lodoh habis. Zaman kecil dulu kalau ada ting-ting-ting di depan rumah gitu. Ya, ini bakso yang kayak gitu. Kaya gitu ya, culture ya? Culture, bro. Culture sekali. Dan Pak Andi tadi tuh, dia berjualan dari 2002 ya? 2002-2003, bro? Ya, gitu lah. Berarti sudah sekitar hampir 20 tahunan, bro. 20 tahunan. Dan dia hasilnya Wonosari ya, bro? Wonosari ya. Memang selain Wonosari itu, Wonosari juga, kalau Wonosari itu terkenalnya mie ayam, bro. Mie ayam bakso itu sebenarnya. Ayam bakso juga. Tapi Wonosari juga banyak yang berjualan bakso kayak gini, bro. Ya. Mantap nih. Lagi-lagi kita menemukan kuliner di Jendim ini, bro. Dan kita harus kasih predikat, bro. Langsung aja, bro. Gernuk, seger, inuk. Wah, mantap banget, bro. Mantap, Paul ini. Sore yang cerah, ceria. Ini baksonya. Lalu habis. Mantap. Isianya itu ada tahu. Ada takmi. Takmi tentunya. Pakmi itu nggak pakai yang bihun ya, bro. Yang putih, nggak. Dan enak, bro. Ini pas, bro. Teksturnya, bro. Enak banget, bro. Lembut gitu. Kalau ada kerupuknya ini, bro. Tambah kriuk-kriuk lagi nih, bro. Memangnya kalau... Ini sebenarnya kalau hujan pun enak banget ya, bro. Enak banget. Sambil leduh itu, bro. SIHD. Apa tuh? Shadu. Shadu. Nah, kita di tahun 2024 ini kita akan fokus nge-rive ya. Fokus nge-rive. Kita akan mengurangi komedi ya. Komedi. Karena kita pikir-pikir Kejaran lucu juga ya. Kejaran lucunya. Yaudah lah. Nggak apa-apa, bro. Ini tuh tempatnya di perempatan jalan ya, bro. Perempatan jalan. Ini nama dinanya apa sih? Klasman. Klasman. Jadi teman-teman yang dikera sini ya, silakan mampir ke bakso-nya Pak Andi. Wajib cobain, bro. Enak banget, bro. Wajib coba. Ini kebetulan pas manggal di perempatan ya, bro. Mantap. Dan kita sangat beruntung sekali ya menemukan kulinernya Pak Andi ya. Betul sekali. Udah habis. Di 2024 ini target, bro. 1.000 saprap ya, bro ya. Jadi untuk teman-teman teruslah bantu kita saprap ya, bro ya. Dan ini tuh kita di bawah, ano ya? TL. TL. Tiang listrik. Tiang listrik. Ini cuacanya sangat, itu bro, apa? Cerah banget ya? Ini bro, di pinggiran sawah tepatnya, bro. Tadi, coba Mas Restu disut di bagian sana Mas Restu. Lasat di Paten itu? Lasat di Paten itu disut di bagian sana itu? Gunung-gunungnya itu mantap banget ya? Mantap banget. Itu di daerah kawasan. Nah, kawasan kan? Woy, langsung balik lagi aja Mas Restu. Sudah Mas Restu. Oke. Oke. Sekar lagi ya. Dikat lagi. Ludu habis. Ludu habis. Sado banget ya, bro. Sado banget. Hamparan, hambaran badi yang hijau. Pohon kelapa yang mulai menguning. Mulai menguning. Tapi kita udah di mana-mana, bro? Kita udah di degani, bro. Kalau itu udah degan, kan muda kan? Mudah. Kalau tua apa? Degan. Masuk, masuk, masuk. Ini sebenarnya kalau hujan juga jangan di bawah tel listrik ya. Nanti takutnya malah. Nggak jadi makan. Ada petir maksudnya. Ludu habis. Ludu habis. Dan petir maksudnya tuh banyak banget ya, bro ya. Banyak banget, bro. Pakdunya tuh kurang lebihnya sepuluhan. Burih, kurang lebih banget, bro. Banyak banget nih. Cocok buat temen-temen yang... Pulang kerja mungkin ya, bro ya. Atau legaknya dari rumah ke sini, bro. Ya, legaknya juga bisa. Ini di jamin nggak nyusul, bro. Atau yang mau nyorek, kami hampir dulu. Kalau sebuah... Apa-apa? Tadi belum makan gitu, bro. Kalau kamu gimana ini kesimpulannya ini, bro? Kesimpulanku di harga Rp. 7.000. Rp. 5.000 sampai Rp. 7.000, bro. Ini sangat-sangat waris sekali, bro. Enak banget ya. Kurih, bakminya lembut, tebal. Borsinya banyak. Rasanya juga mantap sekali. Kalau merupakan juga sama, bro. Jadi kayak... Apa? Rasanya tuh sangat-sangat enak banget, bro. Sangat enak banget. Dan harga yang murah. Betul sekali. Dan pokoknya temen-temen, kalau yang di daerah sini, silakan mampir di... Apa namanya? Baksonya Pak Andi ya. Enak banget, bro. Berlokasi di Kelasman Kerajak, Madelang. Mantap. Bahwa uang Rp. 10.000 di rumah udah aman ya? Uang aman, bro. Atau mobil Rp. 10.000 juga udah kenang-kenang. Uang-kenang. Ini Rp. 7.000 banget-benak tadi ya? Kenang banget, bro. Porsinya melipar ruah. Mantap sekali. Dan untuk temen-temen... Mungkin yang punya usaha kuliner ya, bro. Uang banget, minta kita... Biar kita promosiin ya, bro. Hitung-hitung ya, bro. Ya, ini aku masih dua ini. Masih dua, oke. Masih dua ya. Lodok habis. Habis. Komen kita tagline-nya ini, bro. Apa? Kok tagline? Apa? Ini kita tujuannya ini, bro. Mengangkat... Kok mengangkat? Mengangkat badannya ya? Mengangkat... Mengangkat... Mengangkat nafsu makan. Mengangkat nafsu makan. Penambahan nafsu makan. Ya, mudah-mudahan orang yang kayak... Ma'amnya ngelangel gitu kan. Kita lihat kita langsung... Angle lagi. Angle lagi. Ya, ma'am cek. Ma'am cek. Pokoknya jangan lupa terus... Dukung channel kita ya. Lodok habis. Silahkan follow. Instagramnya juga Lodok habis. TikToknya juga Lodok habis. Twitter juga Lodok habis. Lodok habis. Terus... Subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Komen boleh, nggak komen juga boleh. Pokoknya terima kasih yang telah mendukung. Semoga kita terus konsisten ya. Betul. Di 2024 ini dapat diberikan kesehatan selalu. Kesehatan semuanya. Penonton duduk juga sehat selalu ya. Betul sekali. Kita juga sehat. Karena kalau sehat itu mau makan apa aja enak ya. Enak. Gampang ya. Pokoknya terima kasih. Sekian dari kami. Selamat. Selamat 2024. Buat teman-teman Lodok. Salam geruk selalu. Ciao.